Di hari sebelumnya, si Gasik menepati janjinya untuk membawakan ZX25R ke bocil-bocil di kota Pangli untuk nyobain geber-geber. Setelah bocil happy, si Gasik pulang dan pergi lagi di siang harinya ke kafe yang amazing indahnya. Di sini, si Gasik makan-makan asyik dengan pemandangan yang indah banget. Setelah dari sana, si Ica pengen sunsetan di seminyak. Pakadari itu, kita cus ke seminyak, melewati tantangan yang menyebalkan. Setelah sudah di seminyak, kita santai melihat sunset dan akhirnya kita pun istirahat. Nah, di hari ini, si Gasik harus pindah hotel dikarenakan hotelnya penuh dan tidak bisa diperpanjang. Nah, di sini akhirnya si Gasik jalan juga naik gokar. Nah, dari sini kita perpindahan dari The Kubu Hotel ke salah satu hotel yang ada di kota juga, yaitu... Kota Suci Guest House. Akhirnya sampai juga di kamarnya. Teman-teman bisa lihat, ini kamarnya kurang lebih sama. Kalau boleh jujur, much better. Kinda, kinda much better. Dingin, enak. Ya... 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 Untuk bahannya sih, ini agak gerigi-gerigi. Di sini gua istirahat dulu, istirahat makan, dan sebagainya. Dan di sini juga gua mau sewa sebuah motor. Kebetulan di awalnya gua pengen sewa motor KTM 390 Adventure. Tapi... Oh, bentar. Wih, udah ada kayaknya motornya. Sebentar ya. Sebentar ya. Gak apa sama rentang bugi. Sebentar. Bilanya tadi. Kan itu tuh orangnya pergi ketemu sama istrinya. Iya. Iya. Ini X-Men. Istrinya yang bayar jadinya. Kan tadi kan setualnya hari ini udah balik harusnya. Oh, iya. Terus suaminya udah pergi. Tahu yang gak mau tau kan gitu. Iya. Terus gimana ini? Sambil mau nyari apa ini? Oh, KTM gak bisa berarti ya. Airsic mau Airsic. Yamaha Airsic. Wow. Berapa tuh? Hahaha. Itu sebenernya punya Evaliekel nih. Tapi itu motornya ada nih. Reddy. Wah. Berapa dulu? Kalau sama aku ambil ya tuh. Kalau 1,2 saya ambil. Ambil banget. Kayaknya gak dikasih deh Mas. 1,2 Airsic. Kita tanyakin dulu ya? Iya boleh boleh. Kita tanyakin dulu ya? Iya boleh boleh. Ya sebentar Mas. Yuk. Ah, shit man. Kalau 1,2 gak diambil katanya. Fuck ATM. Ah, fuck. Moment of truth. Kayaknya gak akan mungkin bisa. Halo? Halo? Ya. Airsicnya sudah kesewa. Tak barusan. Ada ya Monst. Ducati Monster sama Z800. Airsicnya terus berhari 1,8 ya. Eh Z800 berapa? Satu setengah. Aduh. Kalau Ducati? Sama satu setengah. Z800 ku tertarik sih dibandingin Ducati. Nah. Kalau enak Z800 enak. Power semuanya sih. Weda emang. Wah boleh tuh Z800 tuh. Mau? Disini gua mikir dua kali. Eh, duitkuuu. Mau lah? Mau. Bisa ngapa-ngapain di harga loh ya. Bukan motor. Iya, iya. 1,5. Ada 300. Boleh. Boleh sih. Hah? Boleh, boleh. Mau? Mau. Dikirim kemana? Ke ini, Kuta Suci. Kalau teman-teman tanya kenapa gua bisa mengambil keputusan untuk ambil aja deh Z800. Dikarenakan ini bakal jadi pertama kali gua naik Moge yang di atas 600cc. Bahkan 600cc aja gua baru nyoba itu yang kemarin. Yang versi 650. Jadi disini kapan lagi biar gua gak kepo, biar gua gak stress. Jadi yaudahlah cobain aja. Mumpung di Bali dimana jalannya juga bagus juga. Jadi... YOLO! Oke. Kamar baik Z800 nya udah ada di bawah. Tapi... Kebetulan di jalanan tuh gua liat tadi pas di luar macet banget. Jadi kemungkinan besar kita bakal agak lama ke Nusa 2 nya. Disini gua bakal kenalin teman-teman tempat kerja gua dulu yaitu adalah Selfytel Nusa 2. Dari situ kita bakal ngelewatin yang namanya tol. Tol Bali. Orang-orang tuh tau yang namanya tol Bali tuh. Nah, jadi kita bakal cobain kesana sambil sunset-an di daerah Nusa 2. Kita mulai. Perjalanan gua pake Z800. Aduh! Aduh! Ada anak tuh ini mau eh. Aduh! Cuy jauh. Cuy sama Z. Z. Aduh! Wah gila sih gua ngejelek-jelek di ZX ini. Tapi apakah gua bakal punya Z800 apa di masa depan? Amin sih. Cuman... Ini kok licin banget ya. Hehehe. 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 Oh gila terlalu kuat Waduh Waduh Ini motor serem bro Ini belum sampai RPM atasnya guys Aduh Oke Gue udah lupa soalnya Ini mobil Itu motor Oke Apa ini? Huh? Huh? Ntar Kok gue baru tau ada ini? Dulu gak ada loh Teman-teman, lebih tepatnya disini gue salah jalan Jadi gue kira tuh lurus terus itu ya Masuk ke Nusa 2 ternyata Gue gak tau nih tempat apa Bukannya biasanya tuh langsung tol aja masuk Layar tol Tapi kok tempatnya kayak gini ya? Ini apaan? Nah disini gue cobain masuk aja Ini apaan sih? Ntar Ntar Ini tol Astagfirullahaladzim Ini bukan tol Eh tol bukan? Nah teman-teman Kalau misalkan teman-teman lihat dari peta Kita itu lagi ada disini teman-teman Pelabuhan Benoa dan Pasar Selatan PT Bandar Nelayan Eh ini apaan ya? Oh iya iya Pokoknya ini Berarti pelabuhan Benoa dan Pasar Selatan Jadi kita lagi ada di pelabuhan Benoa dan Pasar Harusnya teman-teman tadi tuh dari sini Kita tuh muter balik Dan disini baru masuk ke tolnya Tapi kita malah disini Dari sini gue keliling-keliling dulu teman-teman Karena gue kepo Karena gue selama di Bali belum pernah kesini Kepikiran kesini aja kayaknya enggak gitu Tapi namanya juga adventure Kita harus menjelajahi ke tempat yang kita tidak tahu dan tidak tertebak Di sini gue lagi melihat-lihat pemandangan yang dimana Menurut gue ini bagus banget Patungnya Gue nyebutnya patung atau arsitektur ya Ya pokoknya indah banget lah Gue takut salah ngomong loh Kalau misalkan soal yang beginian Bener nggak sih kalau misalkan gue sebutnya patung Atau arsitektur Atau artistik Coba komen di bawah Gue takut salah Nah disini gue pengen coba lebih jauh lagi Lebih ke sana lagi Karena disini sayang banget Kalau misalkan gue belum tahu apa-apa Kebetulan disini gue masih belum tahu ya Ini gue lagi ada di mana yang gue tahu Cuma ini bukan jalan tol Itu aja Jadi disini gue coba jalan lagi Oh pelabuhan cuy Akhirnya disini gue baru tahu Kalau tempat ini adalah sebuah pelabuhan Nah setelah gue udah tahu Gue udah puas Gue langsung muter balik Dan langsung ke tol Akhirnya kita ada di tol Selamat menyaksikan keindahan Tol Bali dari Denpasar ke Nusa 2 Indah banget gak tuh Wah Kalau misalkan teman-teman belum pernah ke Bali Atau pengen banget riding ke Bali Ini nih Jalan tol ini kalian harus cobain Aduh indah banget Apalagi kalau misalkan di pagi hari atau di sore hari Eh bisa dua kiri Gue gak mau pengurah Disini mah gue udah hafal sih Gak perlu pakai Google Maps 6 bulan bro Gue lewatin disini terus Indah banget Gila gue yang lagi ngedit ini Ngeliat ini kayak di luar negeri Gak bohong dah Aduh indah banget Kapan ya Bandung bisa seindah ini? Mereka kan selalu ngelewatin Apsi tol ya 80-90 tuh gak kerasa kenceng ya Naik motor tuh I'm home bitches 6 tahun lamanya Udah gak pernah di Nusa 2 lagi Ketika gue udah disini lagi Gue kangen banget Perjalanan gue 6 bulan Training di Bali tuh gak gampang Ini gue kangen banget disini Perjalanan gue dan temen-temen gue di Bali No Ini Jalan aku Oh my god ini jalannya Oh my god Ah gila 5 tahun yang lalu Gue disini Bentar gue Si restoran itu masih ada gak ya? Aduh gue gak pernah Aduh Temen-temen Kalau kalian misalkan kemana Atau apa Foto di tempatnya Jangan malu-malu Dokumentasiin aja kayak sekarang nih Gak usah malu-malu Karena pada akhirnya Oh ini amal Baris yang waktu itu gue pernah tinggal Pada akhirnya Lu bakal kangen sama tempatnya Oh my god Ini ya Oh my god Laundrynya masih ada Ini laundry gue Dulu tuh saking bete-nya Dan capeknya kerja Jadi Nyusi baju tuh susah banget gitu Ngebagi waktunya Jadi disini gue laundry aja Wow Ini kah? Kayaknya bukan deh Ini gitu? Apa jadi gini sih? Atau ini? Harusnya Apa udah diganti? Kosan gue yang mana sih? Cepat lanjut lagi Setelah warung deh Masa gak nanti sih kosan Aneh banget Oh ini Ini kosan gue cuy Run Gas house Oh my god Dulu gue di lantai 2 Kosan ini adalah kosan yang sangat memberikan Kenangan bagi gue banget Apalagi Bagi gue yang introvert Jadi disini Kosannya tuh Tempatnya bener-bener gue tempatin banget Setiap kali pulang kerja Setiap kali lagi libur Gue di kosan aja Nonton anime Makan Dan sebagainya Nyaman itu kosannya Tapi Ya mahal sih Sedikit Aduh Kosannya ini sangat menyimpan kenangan banget Nah Dari kosan ini Ini deket banget sama tempat kerja gue Yaitu Sofitel Nusa 2 Bali Dari kosan sini Ke Nusa 2 tuh cuman kesini doang nih Udah Nah ini Sofitel Nusa 2 nya Gede ya Deket banget kan Gue kesana kadang-kadang jalan kaki Kadang-kadang naik gojek Kalau misalkan gue telat Biar cepat Sekarang kita lihat tempat kerja gue Oke Ini cuman lewat doang Ini bukan ya Sofitel Ini masuknya Oh my god Sekarang apa hari Minggu Ah gak ada Itu ya Nah jadi teman-teman Sofitel Nusa 2 ini adalah Salah satu hotel bintang 5 Yang ada di Nusa 2 teman-teman Masih banyak hotel bintang 5 yang lagi di Nusa 2 Cuman ini salah satunya Dimana gue training ketika di Bali Itu Kalau gak salah di tahun 2017 One fact dengan hotel ini Bapak Presiden kita Bapak Jokowi Pernah Menginap di Sofitel Nusa 2 loh Buat teman-teman yang pengen nginap di Sofitel Nusa 2 Bisa banget Harganya juga terjangkau banget Buat teman-teman yang mungkin kaya raya banget Karena semalamnya Hanya 5.259.785 Perak teman-teman Wah gila Ini murah banget Buat teman-teman Yang bisa beli Mobil Pajero 5 Nah setelah gue udah melihat tempat-tempat gue Bernostalgia Nah disini gue langsung balik aja Ke Kute teman-teman Melewati tol yang tadi juga Tapi disini kita sambil sunset-an Selamat menikmati sunset di tol Bali Uff dari pasar kanan kita gak mau merasa ini hahaha Jangan lupa Dia. 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 Nah, teman-teman sampai sini dulu saja untuk hari ketiga. Sebenarnya sih masih ada di malam harinya dimana gue jalan-jalan di malam hari ya. Cuman kayaknya kurang penting deh kalau misalkan dimasukin ke Youtube. Jadi, teman-teman sampai sini dulu aja. Saya berterima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir. Kalau misalkan teman-teman suka, boleh di-like, boleh di-comment. Kalau misalkan suka banget, boleh di-subscribe buat membantu channel ini berkembang, teman-teman. Channel ini tidak akan pernah bisa berkembang tanpa teman-teman. Jadi, jangan lupa subscribe. Teman-teman ini baru day 3, belum day 4-nya yang dimana lebih indah lagi dibandingin day 3. Jauh lebih indah dimana kita bakal ke Kintamani untuk menjelajahi petualang Sabrina ini. Terima kasih teman-teman. Siga-siga, pamit undur.